Salam, saya Mariana dari Rumah Tutorial Channel akan membagikan tutorial dan tempat kemasan menggunakan CorelDRAW X2 Hasilnya seperti ini, mudah, editable, siap catat, dan tunggu saja free download Kakak-kakak bisa download tutorial, file CDR, dan file pendukung lainnya gratis Ya inilah teman-teman desain yang akan kita buat tentang kemasan orange juice ya atau juice orange, kita langsung saja kita buat disini untuk satuan ukurannya menggunakan A4 saja setelah itu kita masukkan semua kebutuhan yang akan kita gunakan ke dalam kampas setelah itu rekan-rekan silahkan sesuaikan ukurannya dulu ya, kita perkecil saja kita masukkan mockupnya, kita tarik ke dalam CorelDRAW seperti ini tekan F4 ya, setelah itu di duplikat, dan yang sebelah kiri ini kita tracking menjadi pektor ya seperti ini, tunggu sebentar, lalu di ungroup, lalu di weld setelah di weld, kita pisahkan, kita mencari dulu untuk palet warnanya ya karena kita akan menggunakan patokan warna dari sini oke, kita bisa menggunakan airdropper, klik, lalu di klik lagi warna hijau otomatis ini akan menjadi warna hijau gunakan lingkaran, lalu konversikan menjadi cube masuk ke objek, lalu convert, dan yang ini kita tarik untuk polanya sesuai dari teman-teman yang diinginkan kebetulan saya polanya seperti ini kalau sudah, kita gunakan intersect, otomatis kita punya yang potongan di sebelah tengah ya seperti ini lalu kita gunakan kontrak kita tambahkan untuk kontraknya, setelah itu kita ganti menjadi warna putih kita gunakan ctrl-k ya jadi artinya ctrl-k ini supaya berpisah antara kontraknya dan filenya ctrl-k ya, seperti ini otomatis menjadi berpisah oke, setelah berpisah yang ini, yang warna putih ya kita cek dulu ini kita ganti dulu menjadi warna orange dan menjadi gradasi menuju ke kuning ya kita atur dulu yang ini kita atur ya, kira-kira seperti ini kita tambah ke kuning-kuningannya agak supaya lebih cerah ya, seperti ini kalau sudah tinggal di klik saja lalu kita pilih yang warna putih ini karena ini keluar ya kita gunakan intersect saja setelah digunakan intersect kita hapus yang warna kuning otomatis ini bentuknya menjadi pas berada di perpotongan kemasan oke, kita sudah punya kemasannya setelah itu kita masukkan untuk cara mendownload file ini tinggal kita masukkan di browser Anda gg.gg.rt365 ya saya ulangi gg.gg.rt365 tinggal di enter saja setelah itu Anda akan dibawa ke file google drive di google drive ada tombol download di atas sebelah kanan atau di tengah yang berwarna bilu setelah ditekan Anda akan mendapatkan kewali yang Anda butuhkan untuk membuat kemasan ini dan tentunya gerat juice-nya di sini juice-nya kita masukkan dipaskan saja dan kita copy paste lalu setelah itu kita hilangkan file-nya dan kita power clip klik kanan power clip setelah itu kita hilangkan untuk outline-nya sebelah atasnya kita hilangkan di klik lalu ke tool line menjadi lurus kita rapihkan dulu cukup klik kanan otomatis menjadi hilang setelah itu kita dekat-dekatkan untuk gambar ilustrasinya di sini ada jeruk dan di sini jeruk juga yang nanti akan kita gunakan menjadi pemotif dalam vitamin C yang ini terapikan saja setelah terapikan teman-teman kita masukkan tulisannya di sini saya sudah siapkan untuk tulisan yang pertama orangnya juice untuk orange juice ini kita gunakan fontnya cherry nanti teman-teman ada di file yang di download nanti tinggal di download saja di durasi 3 menit saya ingatkan silahkan di download di durasi 3 menit oke kita dekatkan menggunakan shape tool ini juga sama setelah itu kita berikan warna putih ini untuk kontraknya seperti ini kira-kira tinggal disesuaikan saja untuk besar kecilnya jangan sampai terdominasi oke kita buat di sini dengan warna merah untuk labelnya kita hilangkan outline setelah itu di sini kita perbesar dulu kita berikan tulisan dengan perasaan jeruk segar ganti ganti fontnya dengan font di sini ada insanity boot kita duplikat ctrl k menjadi berpisah kita paskan untuk tulisannya kita klik dan untuk warna merah kita klik kanan seolah menjadi terduplikasi kita di duplikasi kita perkecil dan warnanya kita ubah menjadi agak gelap supaya terkesan berada di belakang kalau sudah seperti ini sekarang kita pindahkan anchor pointnya atau titik rotasinya kita ubah kembali menjadi warna merah agak gelap seperti ini kita gunakan shape tool seperti ini jadi seperti menggunakan efek origami untuk modanya rekan-rekan bisa terserah sesuai kita duplikat kembali ini hal-hal yang sama seperti yang tadi rekan-rekan bisa diulangi saja jadi seolah lipatan-lipatan yang akan kita buat menggunakan shape tool ini oke kalau sudah kita masukkan untuk segar kita beri warna putih kita drag disini oke oke setelah itu kita tambahkan lagi atau di duplikat dari atas juga boleh kita tinggal kecilkan saja untuk tulisannya untuk lipatannya karena ini seolah menjadi ekornya ya umpamanya kalau sudah tinggal kita kondisikan besar kecilnya setelah di grup ya tinggal kita masukkan untuk vitaminnya ya tulis ganti menjadi vitamin bukan vitamin bukan vitamin vitamin oke yang ini ganti menjadi huruf C kita perbesar dulu kita konversikan menjadi curve ya caranya control key ya di control key saja untuk huruf C nya ini masih belum kita masuk ke objek atau di control key sehingga menjadi curve ya setelah itu kita tambahkan kontrak nya lalu kita masukkan disini power clip ke huruf C nya kita perbesar kalau dirasa tidak terisi semuanya bisa di edit power clip tinggal di drag saja pastikan semua objeknya terisi oleh gambar jeruk tadi oh sorry disini ya kira-kira seperti ini sekarang tinggal kita tambahkan properti menggunakan segitiga ini gampang sekali ya tinggal di kondisikan saja tinggal ditambahkan rotasi dan diganti warna tentunya besar kecilnya tinggal disesuaikan sengaja saya percepat untuk bagian ini karena mudah sekali dan juga tidak terlalu banyak memakan durasi oke saya percepat saja ya kalau sudah sekarang tinggal di duplikat sebelah kiri tinggal di flip mirror sekarang yang ini kita tarik ke atas dan tidak kelihatan untuk warna biru warna hijaunya kita harus ganti kita harus ganti ya warna hijaunya disini di ungroup dulu lalu ganti menjadi warna kuning supaya kelihatan kalau sudah kita group lalu klik di rotasikan di perbesar seperti ini dan ini kita duplikat mengklik kanan dan di power clip setelah di power clip sekarang tinggal kita masukkan untuk segar sehat dan enak seperti ini mudah saja lakukan hal yang sama seperti tadi hanya saja disini agak kecil dan kita rapikan menggunakan shape tool kalau sudah berikan warna merah lalu atau warna putih dan untuk kontraknya berikan warna merah atau sebaliknya seperti tadi putih merah atau merah ke putih kalau sudah sekarang kita kita tambahkan 100 asli jeruk impor ya biasanya orang Indonesia kalau impor pada mau kita ctrl k dan ini menjadi berpisah semuanya kita paskan antara huruf 100% dengan jeruk asli itu sama ya untuk tingginya kita perkecil kita tinggal tambahkan saja disini untuk kontraknya jadi banyak melakukan kontrak disini kontrak warna merah dan ini juga kita tambahkan untuk shape saja supaya stylenya agak berbeda dan warnanya kita ganti disini menjadi warna putih dan asli impor juga menjadi warna putih kita drag sedikit ya seperti ini sedikit lagi hampir beres teman-teman kita sesuaikan untuk hurufnya tinggal kita ganti disini transparansi menjadi multiply dan untuk ketebalannya kita pilih bebas tekan R tekan E seperti itulah tutorial membuat kemasan kalau ditanyakan silahkan bisa ditulis di komentar mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf kalau bisa